Jadi kalau nggak masuk tetap bisa catering begitu ya. Tapi memang perayaan lebaran selalu identik dengan beragam makanan lezat seperti halnya liputan berikut ini. Yaitu aneka bakso jumbo yang beratnya nggak main-main mencapai 3 kg. Kebayang nggak sih besarnya 3 kg? Kebayang dong, 3 ini kan gede banget makanannya. Tapi kayaknya saya pernah lihat, ini daerah Bekasi ada ternyata namanya bakso pentungan yang beratnya 3 kg. Penasaran seperti apa penambakan dari bakso yang berat dan super berat ini? Kita simak keliputan di Tarian Tika dan juga Putih Nurul berikut ini. Siapa hayo yang tidak kenal dengan makanan rakyat bernama bakso? Rasanya hampir semua mengenal dan tahu bagaimana nikmatnya pengenan ini, apalagi dengan kuah padas. Uyami! Salah satu bakso 3 kg yang unik ada di sini pemirsa. Bakso pentungan yang tersaji di tempat ini bisa dipilih sesuai selera dan sesuai ukuran perut. Mulai dari yang imut hingga ukuran jumbo tersedia di sini. Ukuran S, M, L, dan XL dengan berat masing-masing mulai dari setengah kilo hingga 3 kg. Membuat bakso pentungan ini ternyata cukup sederhana. Tinggal siapkan adonan bakso dan tulang paha sapi. Balutkan tulang dengan adonan bakso hingga tertutup sempurna dan berbentuk bulat. Kemudian masukkan ke dalam air mendidih selama 2 jam. Gunakan api kecil agar bakso matang keseluruhan. Warung yang berdiri sejak tahun 2016 ini menjadi tempat favorit banyak orang karena selain bakso aneka rasa, tersedia juga menu kreatif lainnya. Selain bisa dinikmati bakso-nya, kita juga bisa menyeruput tulang sum-sumnya. Nikmatnya sampai ke sum-sum pemirsa. Satu porsi bakso pentung ini dibanderol harga 50 ribu rupiah hingga 160 ribu rupiah. Tergantung ukuran yang dipesat. Eits, jangan khawatir. Seporsi bakso ini bisa disantap beberapa orang lho. Apalagi kalau makannya di rumah. Rasanya satu porsi besar cukup untuk seluruh anggota keluarga. Kebetulan, selama pandemi COVID-19, warung bakso ini memang hanya buka setengah hari dan hanya melayani pembeli untuk dibawa pulang. Terima kasih. Ini bakso yang spesial. Ini beneran bakso? Beneran. Bakso apa pizza ini? Bakso. Gede banget, Mak. Iya, gede banget. Wow ini gede banget gede banget ini kita berdua abis nggak ya ya ampun ini sih nggak cuma bikin kenyang tapi kelenger gede banget pemirsa bakso raksasa menjadi bakso yang paling dasar dengan bentuk yang gepeng bakso ini tetap berisikan campuran daging yang sudah digiling diatasnya tambahkan tetelan yang sudah dibumbui disebar hingga merata di sekelilingnya tambahkan bakso kecilnya kemudian berikan topi selanjutnya tusuk bakso klenger jumbo sebesar 3 kg ini pastikan tusukannya tepat berada di tengah ya supaya bakso bisa seimbang dan tetap kokoh next ada bakso mega mendung dengan berat 2 kg kenapa bakso ini berwarna hitam ini karena bakso diberikan tambahan arang aktif nggak usah khawatir tetap aman kok dikonsumsi oke lanjut tambahkan bakso londo bakso ini adalah campuran daging giling dan lada hitam dan yang menjadi puncaknya adalah bakso mozzarella terakhir siram dengan saus asam pedas yang diberikan kacang dan nanas bakso Teguk Lengar siap disantap wow ini kalau saya lihat ini memang basicnya kan bakso ya cuman kalau dari bentuk dan toppingan ini ini seperti pizza topingan ada paprika kemudian ada bawang bombay nah itu terinspirasi dari apa sih mes ya untuk paprikanya sendiri saya untuk biar kelihatan menarik saja jadi untuk menarik kelihatan tampilan dan bakso nya itu bukan hanya sekedar polos tapi memang ada kelihatan warna-warnanya saatnya menyantap bakso kalau saya dan wijen yang makan kayaknya mustahil untuk bisa habis soalnya nih bakso dengan berat total 7 kg ini bisa dimakan 50 orang jadi ternyata ini bakso yang hitam ini mega mendung ini pedes banget jadi ini tadi padahal kuahnya ini masih kuah original ya original belum ada apa-apa nah setelah dikasih bakso yang mega mendung langsung pedes banget lihat dalamnya aja kayak gini cabai semua kunci dari rasa bakso yang lezat tentunya ada pada kualitas pemilihan daging nah karena membutuhkan daging yang sangat banyak bakso Tugu Klenger ini dijual dengan harga yang fantastis 2,5 juta rupiah tim liputan trans 7 selamat menikmati